Intro Dalam rangka penerapan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai atau FHUNR menggelar kegiatan bakti sosial dengan tema penyuluhan hukum penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bertempat di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Biyanyar Sabtu 13 Agustus 2022 Acara dihadiri oleh PKK Desa, Kader Pesyandu, tokoh masyarakat, beserta organisasi masyarakat lainnya yang sangat antusias mengikuti kegiatan ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Dr. Iwayan Putu Secana Aryana SESHMH menyampaikan kegiatan ini penting untuk dilakukan demi mewujudkan solidaritas dan keselarasan antara civitas akademika FHUNR dengan masyarakat, khususnya di Desa Celuk. Ini juga bermakna bahwa civitas akademika FHUNR merupakan agen perubahan di dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa akan terus berjalan seiring waktu. Sukana Aryana menjelaskan, selain memberikan penyuluhan hukum penanggulangan KDRT kepada masyarakat, juga dilaksanakan kegiatan penghijauan yaitu dengan pemberian bibit pepohonan yang mana nantinya berguna bagi masyarakat sebagai serana upacara agama. Ia berharap kegiatan ini bisa bermanfaat bagi pihak desa serta dalam penanggulangan kasus KDRT bisa lebih optimal dan memberikan titik terang bagi warga agar tidak canggung untuk melakukan aduan kepada pihak berwajib jika mengalami atau menemukan kasus KDRT. Yang penting khususnya bagi masyarakat desa Celuk tujuannya agar mendapat edukasi dan pemahaman berkaitan dengan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kegiatan bakti sosial ini juga dilaksanakan penghijauan berdasarkan permohonan dari Bapak Kepala Desa agar bisa dibantu untuk penghijauan tersebut adalah pohon-pohon untuk kebetulan pohon-pohon upacara seperti kelapa rangga, julid, dan lain sebagainya serta pohon-pohon yang lain ada pohon terijata, ada majegau, dan lain sebagainya dan itu kami penuhi berkaitan dengan penanaman pohon itu. Terus yang ketiga adalah kami berbagi di masa pandemi, COVID-19 demikian ya sekedar pemberian sembako kepada khususnya masyarakat desa Celuk dalam hal ini adalah pemangku terikayangan yang ada di desa Celuk. Harapan kami ke depan ya mudah-mudahan pelaksanaan dari bakti sosial ini bisa berlanjut demikian ya kalau berkaitan dengan penyuluhan misalnya penyuluhan hukum tidak cukup hanya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga mungkin berkaitan dengan penyuluhan-penyuluhan yang lainnya karena kita ketahui di desa Celuk ini merupakan sentra industri mungkin ada yang ada kaitannya adalah tentang AKI ya hukum kekayaan indelektual apakah berkaitan dengan merah dan lain sebagainya. Perbekal Celuk Inyoman Rupadana menyambut baik dan menyampaikan terima kasih kepada Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sungurah Rai serta mengapresiasi atas dilaksanakannya kegiatan bakti sosial di desanya. Kedepan kegiatan sejenis diharapkan terlaksana kembali dengan tema yang berbeda pula menurutnya dengan potensi desa Celuk yang merupakan kawasan industri atau kerajinan perak sehingga sinergi dengan FHUNR bisa berlanjut mengenai edukasi tentang hak kekayaan intelektual atau HKI. Kita ketahui bersama bahwa di Celuk sudah 100 tahun kerajinan perak ini kenapa masyarakat belum juga memiliki hak setelah mencobaannya. Setelah geografis kita sudah memiliki, sudah mencoba, tapi setelah ini harus kita tinggalkan lagi karena dapetnya kita antisemasi. Jadi kemudian karena sebelumnya sudah banyak para ketahuan, para bule yang ingin menadakan bisnis menjadi mengklaim peluang-peluang kita yang ada di sini. Harapkan saya ke depan mungkin berkali hal ini mungkin bisa kita kerjasamakan, bukan pada saat bangsa sekarang, mungkin ke depannya kalau kita menemukan tentang penyuluhan-penyuluhan lain tentang hak kekayaan intelektual kalau tidak bisa. Sementara itu kepada peserta penyuluhan, Narasumber Niputu Ari Setia Ningsih SHMH menyampaikan materi tentang faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT. Dikatakan ada dua faktor yang fundamental, antara lain individu yang memiliki karakter temperamental atau emosional, dan kedua faktor ekonomi. Ia menyebut KDRT adalah delik aduan sebab korban harus melapor dulu untuk bisa mendapatkan penanganan hukum. Dengan demikian, disarankan kepada warga masyarakat agar tidak menutupi hal itu dan sesegera mungkin melaporkan pada pihak berwajib jika mengalami KDRT tersebut. Narasumber kedua Dr. Dewi Bunga SHMH CLA memberikan pemahaman mengenai pencegahan KDRT. Dikatakannya mulai dari remaja, pranikah, agar memikirkan terlebih dahulu karakter pasangannya. Dikatak semata-mata hanya karena dorongan dari kerabatnya agar menikah lebih cepat. Dewi Bunga juga berpesan kepada peserta jika memiliki keluarga yang sudah menikah dan mengalami KDRT, kemudian kembali ke rumah orang tuanya, sebaiknya diterima. Sebab, kata dia, jika tidak diterima akan menimbulkan depresi yang mendalam dengan individu tersebut, sehingga mungkin saja bisa berbuat sesuatu yang mengancam nyawanya. Dengan demikian, dalam beberapa waktu bisa digunakan untuk mediasi dan memberikan nasihat-nasihat kepada yang bersangkutan, guna merujuk kembali keluarga tersebut. Pada akhir acara, dilakukan penyerahan paket sembako kepada tokoh masyarakat atau sulinggih dari desa adat celuk oleh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai. Diharapkan dengan pemberian paket sembako ini bisa sedikit membantu warga masyarakat yang membutuhkan. Diari Bali melaporkan.